Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut, menegaskan Indonesia belum menerima kunjungan wisatawan asing hingga akhir 2020 karena kasus COVID-19. Terkait hal tersebut, rencana pemerintah Provinsi Bali untuk membuka Bali untuk wisatawan asing pada 11 September 2020 pun terancam diundur. Wakil Gubernur Bali yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Bali pun akan mengkaji rencana pembukaan tahap ketiga untuk wisatawan baca negara. Semua itu kan perlu kajian, tidak bisa hanya kita melaksimisi di Bali saja. Kita harus juga melihat di daerah wisatawan asing, kita juga lihat kebijakan-kebijakan lainnya, kita tidak cukup hanya melihat kesiapan di Bali saja. Jadi kesimpulan intinya kita menemukan kajian yang lebih komprehensif, yang lebih detail. Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh negara asal wisatawan terkait situasi di Indonesia. Khususnya untuk Provinsi Bali, kasus COVID-19 mulai stabil. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan, mengingat saat ini belum ada obat COVID-19 untuk mencegah bertambahnya kasus. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata